Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Bang Wewo Di video kali ini, Bang Wewo akan membuat tutorial cara install game Sendran Kagura Burst Removal Dan juga nanti akan Wewo coba mainkan gameplaynya untuk Sendran Kagura ini Tapi sebelum kita mulai, seperti biasanya ya teman-teman Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channelnya Bang Wewo Harap untuk klik tombol subscribe dulu yang ada di sebelah kanan bawah monitor kalian itu ya Wewo hitung sampai 3 ya, 1, 2, 3 Oke, setelah kalian subscribe, jangan lupa juga kalian untuk klik like, share Dan juga komen di kolom komentar agar videonya Bang Wewo ini rame ya teman-teman Jadi kalau semakin rame videonya Bang Wewo, Bang Wewo akan lebih semangat lagi untuk upload video-video terbaru lainnya Oke, kita coba untuk mulai dulu ya Menginstallnya ini Di sini Bang Wewo sudah masukkan di kolom deskripsi ya Untuk linknya teman-teman ya Kalian tinggal lihat aja di kolom deskripsi itu kalian download Kemudian kalian ekstrak ya, filenya itu Nah, setelah kalian ekstrak Nanti di sini itu Ada cara installnya ini ya Nah, di dalam foldernya itu ada cara install sentran Kagura Kita coba baca dulu ya, step by stepnya 1, 2, 3-nya ini Disable antivirus, pastikan toolsnya sudah tersedia ya Kalau belum tersedia nanti kalian bisa download di Fitur itunya ya, installnya nanti Nanti kalian bisa download DirectX dan lain-lainnya Kita klik setup itu ya Kita pilih English, oke Kemudian kita tinggal Klik next, next, next gitu aja teman-teman Next lagi, kemudian ini Ini kalau belum ada Kalian toolsnya kalian bisa jentang semua ketiganya ini Tapi kalau kalian sudah ada Jentangnya ini kalian bisa matikan aja Untuk update DirectX Terus C++ ini juga kalian Jentangnya kalian matikan Kalau kalian sudah punya toolsnya ya Setelah install nanti Sudah kalian nanti Akan keluar icon seperti ini Nah, sentran Kagura ini Oke, kita coba mulai ya teman-teman ya Game-nya Ya, ini tampilan awalnya ya teman-teman ya Tampilan gamenya Kita coba untuk buat dulu Kita masuk di Ultimate Shadow Modern Shinobi Girls Kodo Ultimate Shadow Nah, ini kita mulai Ini ya, Ultimate Shadow-nya ini ya Para ninja itu selalu Bertanding di atas Itu ya teman-teman Di atas getek ya Kok gak pernah taruhnya di bawah gitu Hati-hati nanti ke playset gitu ya Sinanai Ini Asuka ini Salah seorang ninja Shinobi ini ya Sebelum Sebelum jadi Shinobi Itu harus belajar dulu teman-teman Belajar di sekolah ninja ini ya Oke, ini kita coba untuk Itu dulu apa namanya Training dulu ya Kita coba Apa namanya ini Kontrollernya Soalnya kalau pakai keyboard ini Memang agak susah ya Main game ini ya Kalau bisa ya Pakai controller Main gamenya Jadi lebih enak Untuk ngarahin Ininya ya Analognya itu Enak gitu loh Ke kiri ke kanannya Kalau pakai mouse ini Agak bingung ya Memang bingung Oke, itu kita harus Melawan Shinobinya Yang beli besar sendiri itu ya Ini Shinobi yang jahat Ada Shinobi baik Ada Shinobi yang jahat Teman-teman Jadi Musuhnya ini suka main keroyokan Ini tau teman-teman Tarungnya itu Apa namanya Saking tarungnya Semangatnya Itu ya Sampai bajunya Sobek Semuanya Oke, sudah selesai ya Ini trainingnya Di negara ini Ada yang dinamakan Shinobi ya Yang bekerja Di bawah Kerajaan Setelah Kerajaan Meiji ya Setelah Restorasi Meiji ini Budaya Barat Masuk Akhirnya Kerajaan ini Kolaps Teman-teman Sinobi Kenapa Gile Yang ke-DIL Kerajaan ini Dari Kerajaan ini Dari Kerajaan ini Nah sekarang si nobinya jadi ini ya menamanya karyawan sama politisi ya sama ada yang di pabrik juga Terus juga si nobi-sinobi jahat ini juga masih berkeliaran ya teman-teman ya Ini yang suka memberontak sama pemerintahan Ada sekolah SMA ini ya namanya Hanson National Academy Dibangun tahun 1919 kurang lebih sudah seribu siswa ini ya Seribu siswa ini belajar untuk menjadi si nobi teman-teman Ini Hanzo ini sekolah pencetak si nobi ya Nah yang apa namanya yang bersahabat sama pemerintah itu namanya good si nobi Yang melawan pemerintah namanya evil si nobi ini teman-teman Nah ini kita nanti ceritanya bakalan jadi Ini ya masuk di sekolah si nobi cewek-cewek ini teman-teman Oke cerita intronya ini sudah selesai ya Sekarang kita masuk ke permainannya ini mungkin Oke kita sudah mulai masuk ini ya Aku tidak dapat di kalahkan aku tidak ingin di kalahkan ya Tidak sampai aku menjadi seorang si nobi Ini Asuka lagi ngigau ini ya di sekolahan ini teman-teman Mampu Mampu Sampai Terima kasih Asuka, aku hampir jembat di lamanan, buah diri alamu Hai... Ai... Atau... Oh, ini sih Dan bagi anda berjalan untuk menurunkan orang kepercayaan, juga bisa berkuat kemahicaan Ini adalah adalah untuk menguruskan bagi ucintas Oke, ini diajarin ini ya, apa namanya? Seni ninja rahasia ini, belan diri ninja rahasia ini, teman-teman. Diajarin spesial attack-nya ya, serangan spesial. Kalau kalian jadi guru ninjanya yang siswanya kayak gini, kalian bakal ngapain ini, teman-teman? Coba kalian bisa komen di kolom komentar ya. Gue mau tau apa yang akan terjadi jika kalian menjadi guru shinobi yang ada di sekolah kanzo ini, teman-teman. Asuka, kemudian ya. Ya. 超秘伝 nin法. Sebenarnya, sebenarnya, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Ini hanya ada yang ada. Ini ada yang ada yang ada. Kenapa ini hanya ada yang ada yang ada yang ada? Bukan, kenapa ini adalah kata-kata. 超秘伝 nin法 adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata, dan bahkan artinya sangat terkenal. oke mulai dari ini ya dasarnya nanti ajarin ini dasarnya seni baladiri ninja ini Oke kita masuk ke dalam ini ya menu kelasnya ini ya kita bisa pilih mission di ruangan baju ganti terus kemudian ke perpustakaan belanja nah ini kita masuk di Ultimate Shadow tadi ini ya nanti kalian bisa kita milih Ultimate Shadow atau yang bersih teman-teman kita coba masuk ke ini dulu ya ruang ganti baju kita coba ganti-ganti bajunya ini ninja-ninja ini panggung ganti bajunya asuka aja ya coba cari pilihan yang bagus ini ini kebanyakan baju-baju sekolah itu ya oh ini ada dress juga ini oh ini juga bagus ini Oke coba ganti warnanya Oke pingin ini aja Bang gue pilih kostum ini aja buat tak suka ini biar sekolahnya lain gitu ya nggak pakai seragam sekolah tapi pakai dress ninja ini teman-teman Oke intimesi ini apa ini Oke ini harus di itu ya teman-teman ya love nya itu harus penuh ini jadi harus di itu tadi ya nggak bisa ngomong ini Pak wewe ya aduh oke kita masuk ke misi aja teman-teman ini game kesukaan kalian semua ini ya Bang wewe bagikan secara gratis ini di kolom deskripsinya ini ya di bagian deskripsi kalian bisa download teman-teman game ini game Senran Kagura renewal ini ya Senran Kagura burst renewal Oke ini diajarin jadi ninja yang baik ini gimana teman-teman ya kamuflaser barriera kamuflaser barriera Oke kita skip aja ya biar nggak terlalu lama ngomong-ngomongnya kayaknya nggak terlalu penting ini training ini ya Iya ini masih combat practice ini ya masih latihan ini latihan bertarung Oke kita lawan boneka kayu ini ya kita latihan dulu ini training ininya kontrolernya ini ya memang agak susah ini kalau main Senran Kagura pakai keyboard ini teman-teman pakai keyboard sama pakai mouse ini ya kalau kalian punya controller apa namanya itu stick gitu ya kalian bisa pakai sticknya ya stick Xbox atau stick-stick lainnya game Senran Kagura ini adalah game PC yang Bang Wewo bagikan kepada kalian ya teman-teman ya jadi kalau ada yang tanya untuk Android dan lain-lain Android PS dan lain-lain Bang Wewo belum punya gitu Bang Wewo cuman ada yang versi PC-nya aja ini teman-teman Tuh kan coba latihan ini aja nggak nggak sukses-sukses Oh ini baru sukses ini ya agak susah ini kontrolernya ini jadi harus kita coba-coba dulu ini soalnya redak ngawur juga itu tulisannya xxy battle nggak itu teman-teman jadi nyobain keyboardnya satu-satu ya sebentar sabar nanti kita masuk ke pertandingan yang asli nanti oke sudah sukses kita lanjut training selanjutnya garden party oh eh melindungi diri ini apa namanya tuh defense-nya nggak bisa ini ya pencet apa ini defense-nya ini oke sudah sukses ini sekarang bar smart ya 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 Kalau kalian mau Bang Wewo lanjutkan gameplaynya Untuk channel Kagura ini Kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya Kalau misalkan banyak yang Mau untuk lanjut ke part kedua Ya Bang Wewo lanjutkan part kedua Tapi kalau misalnya gak ada yang komen ya Ya cuman ini aja gameplay yang part satu ini aja Yang Bang Wewo bagikan ke kalian Cuman ini gamenya sampai tamat kok Kalian bisa mainin sampai tamat sendiri di PC masing-masing Ternyata ini yang paling kancerit sendiri ya Suka ini teman-teman Paling terakhir Kasuragi Ikagura Itu tadi sudah selesai duluan ya Oke ini latihannya Kita dapat Dapat B teman-teman Ya namanya juga latihan ya Gak masalah Ini Bang Wewo cuman buat main Buat seneng-seneng aja kan ya Ini kenapa Ibarin ya Kenapa aku harus marah kepada temanku Tapi Ayo bicaralah Oh kulungan ninjanya Ini ya kulungan seni ninjanya hilang Ini takut dimarahin sama gurunya nih ya Kirya sensei ini ya Mati kamu katanya Suka Oke ini kita bantu Ibari untuk cari ininya ya Kulungannya Ninjanya Jadi kamu taruh Eh jadi kamu jatuhkan dimana Mungkin aku Mungkin jatuh di daerah ini ya Pertokoan katanya Oke dicari di daerah bertokoan ini teman-teman Dimana ya aku menjatuhkannya Kok gak keliatan Mungkin orang itu Dia mendapatkan Ibarin Itu tadi ya Kulungan Ibarin ninja itu ya Jadi kita coba ambil paksa Ini punyanya Ibarin Ini diambil sama orang Kita bantu Ibarin ini teman-teman ya Kita lawan ini Segerombolan geng ninja Jahat ini ya Evil ninja Oke ini semua ya Bajunya kayak gangster lo cewek ini teman-teman Oke kita sabet semua ya Satu persatu ya Sampai rusak semua bajunya Kita sobek-sobek semua ya Sikat semua ini musuhnya teman-teman Oke ini kita ngikutin petanya ini ya Ngikutin kompasnya Arahnya ke depan sana Bentar ini WCoba ininya Kontrollernya lagi Lupa Oh ini untuk Ngaktifin ini ya Serangan ultimate nya ini teman-teman Bentar kita cari musuhnya dulu Ultimate nya mau kita keluarin Oke ini ultimate nya ya Ternyata musuh kita ini Si gedut ini teman-teman boss nya ini ya Kita harus melawan ninja gemuk ini ya Enak buahnya ini mengganggu aja ya Oke kita habisi dulu Anak buahnya daripada mengganggu ya Jadi gak konsen ini Kalau misalkan diganggu anak buahnya ini ya Oke sudah selesai Oke sudah selesai Oke apakah si Asuka ini sudah dapat scrollnya Kita coba Kita coba cek dulu Oke sudah didapat ya Sudah diambil dari geng ninja tadi Oh Ibarri kelihatannya seneng ya Teman-teman Langsung keluar lope-lope nya ya Ini misi pertama kita tadi ya Mencari gulungan ninja nya Si temannya Asuka ini tadi Siapa namanya tadi Wewo lupa itu Wewo paling susah ini ya Kalau ngapalin nama-nama ini ya Hanabi atau siapa tadi ya Nah ini Ikagura Ada apa ini katanya Ikagura ini ya Dengarkan aku gitu Kenapa kalian bertarung Kenapa kalian ribut Apa yang bisa saya bantu Ini bukan masalah besar Kita hanya Membicarakan apa yang ingin dimakan Tidak ada yang setuju So jadi seperti itu Apa yang diinginkan semuanya Teman-teman Aku ingin futamaki roll Kat ingin ramen Yanqyu Pengen apa tadi Tidak ada yang Mencari 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 Ikagura ini kayaknya Posisinya ninja Itu ya teman-teman Posisinya ninja Atau ketua kelasnya Ninja Red Squid Tukunya semuanya tutup Ya teman-teman Oh jadi ada Pembuat onar Makanya Tuku-tuku semuanya Tutup ya Oke ini mau dihabisin Membuat onarnya ini Misi kedua kita sekarang adalah Membabat habis semua Membuat onar ya Oke kita Babat habis semuanya ya Kita sweeping Dimana ada Premat Disitu kita harus Menghancurkan semuanya ya Kita sobek-sobek semua Ninja nya ini Oke ini ya Berandalan-berandalan Nenek ya Kita sikat semua Satu persatu Oke Masya Ada lagi ya Kita ikutin Kompasnya ini Langsung lompat Semua teman-teman ya Sekali sikat gitu Langsung lompat Semua ini Usuhnya Ini gerakan pedangnya Agak lambat ya Jadi sekali serang gitu Lompat Masukin pedang dulu Baru bisa nyerang lagi Itu ya Loh Masukin pedang lagi Keluarin lagi Masukin lagi Agak ribet Ini tandingnya Ini ya Oke Oke Sisa satu Sudah habis ya Oh ini ada lagi Nah ini ya Kepala prematnya ini ya Yang paling besar Sediri ini Kita babat semua dulu Anak buahnya ini ya Sukanya main keroyokan Langsung keluar Ultinya Bang Wewo tadi ya Oke Misi kedua Sudah sukses Teman-teman Akhirnya Ikagura ini Bisa Itu ya Membantu Para pemilik Toko ini Untuk buka lagi Kita coba Belanja ya Ini kebutuhannya Teman-teman Waktunya buat belanja Ini sekarang Akhirnya Sudah dibeli semua Ini ya Sama ikagura Jadi dimasak dengan Ala ikagura Ini teman-teman Jadi semua Dikabung Semua makanannya Jadi satu Ya Jadi biar Teman-teman Ini gak ada Yang Itu lagi Debat lagi Teman-teman Jadi semua Rasa Ada dalam Satu Makanan Oke Ini dicoba Dulu sama Suka Ternyata Masaknya Enak Teman-teman Masakan Ikatnya ikat Bula ini Oke misinya Sudah selesai Sekarang kita lanjut Ke misi selanjutnya Ya Misi ketiga Berarti ya Sekarang ya Ini berangkat Ini ke Sekolah Hanzo Ketemu sama Seorang cowok Ini teman-teman Baru ketemu Langsung ada yang Ngomong I love you Ini teman-teman Waduh Habis ketemu Langsung kabur Ya Apa-apaan Itu ya Udah ganggu orang Mau berangkat Sekolah Ngomong Aku suka Kamu Langsung kabur Gitu ya Langsung Dikasih Ini Surat Juga Ini kayaknya Ya Ini Gossip Ini Baru Baru Cewek Ini Gosip Cowok Tadi Itu Yang Diketemu Tadi Pagi-pagi Itu Ternyata Pemain Baseball Teman-teman Katanya 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 ini Kita adalah Shinobi Kamu harus Melupakan Apa itu Cinta Gitu Gitu Tidak Tidak Punya Waktu Untuk Memikirkan Cinta Katanya Oke ini Sedang Latihan Teman-teman Ternyata Kita ketemu Sama Cowoknya Yang Dulu Yang Tadi Itu Yang Kabur Itu Ternyata Dia Muntutin Tapi Dia Nggak Ngaku Katanya Dia Sedang Latihan Juga Di Daerah Hutan Namanya Suzuki Ya Eh Nama Asuka Ya Ini Asuka Lagi Kenalan Sama Suzuki Oke Ini Diajak Buat Nonton Pertandingan Baseball Suzuki Ini Teman-teman Ya Si Asuka Ini Diajak Ngedate Ini Ternyata Ini Kakeknya Ini Chef Di Sekolahnya Hanzo Ini Teman-teman Sebelumnya Kakeknya Itu Shinobi Tapi Habis Itu Apa Namanya Itu Pensiun Ya Terus Sekarang Jadi Itu Koki Di Sekolah Orang Tuanya Ini Juga Buka Restoran Susi Juga Teman-teman Dibantu Sama Kakeknya Juga Ini Nah Ini Dibawain Susi Disuruh Bagiin Sama Teman-teman Mempandang Senang Semua Dapat Susi Gratisan Oke Ternyata Ternyata Kakeknya Ini Sudah Tau Ya Teman-teman Kalau Ada Cowok Yang Deketin Cucunya Ini Asuka Ini Nggak Bisa Nyimpet Rahasia Jadi Kakeknya Ini Menceritakan Kisah Percintaan Mengenai Kedua orang Tuanya Ini Teman-teman Jadi Bapaknya Ini Dulu Jadi Sinobi Jadi Lawyer Jadi Pengacara Tapi Akhirnya Nggak Jadi Diuruh Karena Sudah Nika Sama Ibunya Terus Akhirnya Cita-cita Jadi Lawyer Itu Dilepas Teman-teman Dan Sekarang Mereka Membuat Itu Restoran Susi Kakeknya Ini Sudah Nginjinin Ya Asuka Ini Buat Cari Pacar Lagi Jadi Kekuatan Dari Pedangan Tameng Itu Adalah Cinta Jadi Kita Kalau Bertarung Itu Nggak Melulu Tentang Power Teman-teman Nah Ini Kakeknya Ini Ngasih Petuah Ini Kecunya Ini Tapi Ternyata Asuka Nggak Jadi Datang Pertandingannya Suzuki Teman-teman Dan Juga Ganti Rute Latihan Juga Ya Nggak Ke Daerah Yang Kemarin Ketemu Suzuki Ternyata Suzuki Ini Menang Teman-teman Asuka Sempat Ini Cari-cari Berita Tentang Suzuki Ini Di Berita Ya Ini Kayaknya Ada Pembuat Masalah Lagi Datang Asuka Ini Mau Di Apain Tidak Apa-apa Apakah Kamu Sakit Tidak Apa-apa Sampai Ketemu Kenapa Dia Buru-buru Ternyata Dompetnya Hilang Teman-teman Copet Yang Datang Di Dalam Dompetnya Cuman Ada 500 Sian 500 Sian Berarti Sekitar 70 Ribu Teman-teman Kasian Jadi Siswa Ninja Masa Uang Jajat Tinggal 70 Ribu Jatah Satu Bulan Oke Kita Lawan Dulu Ini Anggota Gang Geng Copet Ini Langsung Mental Semua Satu Persatu Ini Paling Enak Kalau Nyerang Dari Atas Langsung Turun Kebawah Full Damage Oke Ini Ada Lagi Yang Lain Oke Bossnya Masih Belum Keluar Ini Teman-teman Masih Kerucu Kerucunya Aja Ini Kita Lempar Satu Satu Ini Oke Oke Ini Kayaknya Ini Bapak terakhir Ini Ini Kayaknya Bossnya Baru keluar Ini Mungkin Ketua Gangnya Yang Besar Besar Lagi Lagi Luka Wih Tapi Sekarang Dua Teman-teman Kalau Nanti Cuman Satu Sekarang Langsung Dikeroyok Dua Boss Itu Ya Oke Gak Apa Pantang Pantang Menyerah Ya Mau Dua Mau Satu Yang Mending Hajar Semuanya Ninja Pt4 Teman-teman Masa Badan Sebesar Itu Bisa Dilempar Gitu Ya Padahal Badannya Asuka Ini Kecil Tapi Bisa Ngelempar Musuh Yang Besar Kayak Gitu Ya Oke Nyawa Kita Sudah Kurang Dari Separuh Ini Ya Ternyata Sudah Selesai Teman-teman Untung Aja Ini Ya Sekarang Lanjut Ceritanya Oke Ketemu Sama Homura Homura Ini Yang Ngambil Balik Dompetnya Homura Ini Gak Mau Dikasih Buruannya Ya Mungkin Dia Belajar Bela diri Katanya Oke Misi Sudah Berhasil Misi Ketiga Kita Coba Lanjutkan Ke Misi Selanjutnya Ini Teman-teman Kita Langsung Terus Misinya Aja Seperti Biasa Bang Wewo Akan Membuat Gameplay Selama Satu Jampul Jadi Kalau Bisa Teman-teman Ini Notot Jangan Sampai Di Skip Skip Ya Teman-teman Jangan Lupa Juga Klik Tombol Subscribe Biar Kalian Bisa Membuat Bang Wewo Lebih Semangat Lagi Untuk Upload Video-video Game Baru Lainya Jadi Jangan Lupa Teman-teman Nonton Jangan Di Skip Skip Tidak 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 oke ini katsuragin ya mau menghajar para pembuli ini temen-temen jadi pengganggu-pengganggu di sekolah ini ya mau dihajar sama katsuragin jadi kalau katsuragin ini serangannya cuman pakai kaki ya temen-temen ya kalau yang tadi kan di kagura pakai bedak kalau Asuka tadi kan pakai apa tadi itu senjata ninja itu ya kunai atau apa itu ya tapi kalau ini cuman pakai kaki di katsuragin ya serangannya cuman tendangan tak bersayap ini oke sisa satu ini masih ada lagi ya ternyata ya kita ikutin kompasnya ini kemana oke ini muncul lagi nih langsung habis semua ya babak belur semua ini satu-satu maju satu-satu loh ngadepnya kemana hahaha aduh itu susahnya teman-teman ya kalau pakai pos pakai keyboard kontrolernya Kak karu-karuan ini wew lupa ini ya nggak pakai kalau apa nggak pakai itu joystick itu teman-teman tapi nggak apa-apa lah ya oke sudah selesai misi keempat sudah selesai teman-teman ya para pengacau di sekolah ini sudah kita habisi satu-satu siapa yang ganggu Asuka gitu ya ternyata yang diserang itu bukan membuat onar teman-teman ternyata itu komite moral siswa itu ya teman-teman ya Asuka ini ternyata disuruh manjamin roknya tapi dikira Katsuragi ini malah ganggu Asuka itu ya wah ini nanti kayaknya Katsuragi kena masalah ini di sekolah itu itu ya kalau sok jago jadi pahlawan itu malah kena sendiri ya teman-teman ya oke ini si Yagyu sama Hibari Hibari ya namanya ya kok Hanabi Hanabi Mobile Legends nih tuh Hibari ini ninja yang masih polos ini kayaknya teman-teman dibanding teman-temannya yang lain ya dia banyak nggak tahu apa-apa ini tapi biasanya kayak gini nih kekuatannya ini hebat teman-teman ya oke ini coba nantang Yagyu ini Hibari ini sekarang kita jadi Hibari nya teman-teman ya kita coba lihat apa sehebat itu ya nantang-nantang ya ini kelas 1 Hanzo ini ya si Yagyu ini Hibari ini juga kelas 1 SMA SMA Shinobi ini ya Hanzo ternyata Hibari ini senjatanya pakai payung teman-teman oh kita nggak jadi Hibari sorry sorry musuhnya Hibari kita jadi siapa tadi Yagyu iya sih Yagyu ini kayaknya yang pakai yang pakai payung ini ya bang wewanya paling susah kalau buat ngapalin nama-nama ini ya teman-teman ya kalau disuruh ngapal ngapalin gitu nggak bisa makanya nilai sejarah kurang bagus ya teman-teman ya oke kita sudah dihajar habis-habisan ya sama ini Hibari ini bajunya udah sobek semua oke Hibari sudah transforming ya berubah ganti kostum oke pakai kostum seragam sekolah ini ya eh seragam sekolah seragam olahraga Hibari ini pakai boneka ini ya boneka mainannya bisa gerak sendiri oke nyawa kita tinggal sedikit ya cowoknya Hibari masih banyak ini nyawa kita nggak sampai setengahnya ini ya oke posisi sudah sama sudah dibawah setengah semua bajunya juga sudah sobek semua dua-duanya ini ya Hibari tinggal seperempat nyawanya ini teman-teman kita juga tinggal seperempat ini ya Gyu ini kurang dikit lagi ya aduh ultimate-nya kok belum keluar ini ya belum belum full itu ultimate-nya itu ya akhirnya bisa keluar ultimate ini kalau bisa sudah menang langsung ini ya abunai 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 itu abacangan ya kalau nggak salah oke kita sudah menang teman-teman mission completed aduh kasih anibari ya seragamnya compang camping ini ya Gyu juga ini ya habis tanjing semua dua-duanya jalan-jalan semestim berhubungan teman-teman ya jalan-jalan hibari jalan-jalan 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 Ini Hibari sama Yagyu, ini kayaknya bakalan jadi soulmate nih ya, teman deket ini, bestfriend-nya Hibari Hibari, kunainya ini ketinggalan nih Hibari ya, waduh ada-ada aja Hibari ini ya, apa aja yang ketinggalan ini, semua ditinggal Oke ternyata teman-temannya juga pengen ikutin ya, latihan ekstra juga Sebenernya yang dihukum cuma Hibari ini ada latihan ekstra, cuma teman-temannya ini karena setiap kawan ini ya Mereka juga pengen buat latihan juga bareng-bareng sama Hibari ini teman-teman Hibari itu toring ini ya Oke kita latihan pakai Hibari sekarang, habis tadi Yagyu sekarang kita pakai Hibari ya Hei, 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 gitu ya Hei, 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 gitu ya Hibari ini kalau nyerah lucu ya teman-teman ya Gemesin nih dia nyerangnya nih Hei, yuk, 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 yaa Lari-nya juga kayak gitu ya Tangannya diangkat gitu loh Hei, 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 hei hai 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 oke ini diperesi dulu ya ini anak buahnya kalau nggak mengganggu ini tapi nggak apa-apa Ibarri nyawanya masih full ini temen-temennya masih banyak nggak full sih masih Mereek 34 lah ya HP nya ini I Tatatatatata that five Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton